Mang ratus-ratus warga kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Poesabtu Mangkukna, ngadar deg-deg ke kantor PT Gisteks, pikirnya lakonan kegiatan donor darah anumayeng dilakonan ku PT Gisteks. Mang ratus-ratus warga di kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, tembong seru manget aubdina kegiatan donor darah anu di kokolaken ku PT Gisteks. Eta kegiatan anumayeng dilakonan ku pihak pausante minang kata reka sangkan masyarakat bisa hirup sehat ku cara donor darah. Kegiatan anumayeng dilakonan kelawan rukun gawe jeng PMI Kabupaten Bandung te dipiharap bisa lewih ngahudang kasadar masyarakat mengenaan pentingna donor darah pikir kesehatan serta ngarojong PMI Kabupaten Bandung dinanohonan stok getih anuremen kosong. Kegiatan donor darah yang sudah rutin dilakukan setiap tahun, satu tahun mungkin ada tiga kali. Kita sudah lakukan kegiatan donor darah ini dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Berjasama dengan PMI Kabupaten Bandung dan juga tim dari PKK Kecamatan Marga Asih. Jumlah peserta yang mengikuti kali ini kurang lebih ada 200-an, 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 200-an. Peserta yang akan mengikuti kegiatan kali ini dengan target pelabuh kurang lebih 150-an. Untuk antusiasnya sendiri Kang dari masyarakat, ini yang dilibatkannya? Untuk antusias masyarakat sekitar ini adalah mulai dari RW sekitar perusahaan dan juga desa-desa Kecamatan Marga Asih, desa Lagadar, desa Nanjung, desa Marga Asih, desa Kibonewa, Gilir, desa Rahayu, dan desa Mekarahayu. Ini secara kontinu dan memang sudah setiap tahun kita lakukan kegiatan kali ini. Harapannya apa sih Kang? Harapannya semoga kegiatan kali ini bisa membantu PMI dalam menyentok suplai darah, kemudian juga memberikan kesehatan bagi para peserta warga sekitar juga, dan juga membangun rasa kegulian terhadap. Eta kegiatan donor darah Tebakama yang dilakonan copel natilu bulan sekali, sangkan sakum dan masyarakat anum matuh di Kecamatan Marga Asih bisa hirup sehat, serta bisa mereh manfaat bikin warga sejana anumer luken geti. Rezitya Prasaja, Bandung TV